Selamat datang di JV Channel Pada kesempatan kali ini kita akan membuat mie kocok Silahkan melihat bahan-bahannya seperti yang tertera dalam video kami kali ini Pertama-tama kita merebus ayam dan bakso Jika kita memiliki kikil kita juga bisa menambahkan kikil Atau juga daging sapi Pertama-tama kita merebus Kita masukkan air panas ke dalam panci kita Kemudian kita rebus daging ayam yang sudah kita potong ke bus Dan kemudian bakso kita Nah pada kesempatan kali ini kita menggunakan air rebusan kita sebagai air kalbu kita Oleh sebab itu kita juga bisa menambahkan sekitar setengah sendok garam ke dalam air rebusan kita Juga kita masukkan sedikit saja kaldu ayam ke dalamnya Kita bisa menambahkan setengah sendok gula Dan juga seperempat sendok merica Dan kita biarkan agar daging ayam kita dan bakso kita matang dengan sempurna Kemudian setelah beberapa saat Kita angkat bakso dan juga daging ayam kita Demikianlah rebusan daging ayam kita dan bakso kita telah jadi Kita membuat bumbu halus Pertama-tama kita masukkan minyak sayur ke dalam pan kita Kemudian kita masak Bawang merah Dan kemudian kita masukkan bawang putih Hmm wanginya sudah sangat tercium Harus sekali Kemudian kita masukkan jahe Dan kita bisa tambahkan sedikit saja garam Karena tadi kita sudah membuat atau memasukkan garam ke dalam air kaldu kita Nah demikianlah bumbu halus kita telah selesai Kemudian tahap selanjutnya Kita masukkan bumbu halus kita ke dalam air rebusan kita tadi Dan kita masak Kira-kira 2 menit Dan kita lihat bahwa air kaldu kita telah terbus dengan sempurna Kemudian kita matikan Dan kita saat ini adalah pada tahap meramu Pertama kita masukkan air kaldu kita ke dalam mie yang telah kita rebus sebelumnya Kemudian mie tersebut kita tiriskan Nah setelah itu Mie ini kita kocok Sehingga dia menyatu bersama dengan air yang ada Dan pada air kaldu kita Kemudian kita bisa tambahkan toge yang telah kita siram dengan air Kemudian kita tambahkan Daging kita Disini kita menggunakan daging ayam Dan juga kalau misalnya Sahabat Ciri Pincana memiliki kikil Juga bisa ditambahkan Dan kita tambahkan Juga bakso Dan kita tambahkan diatasnya Daun seledri Kira-kira demikian Dan kita tambahkan juga Bawang goreng Tambahkan sedikit lagi seledri diatasnya Dan kemudian Kita bisa Tambahkan Jeruk Jika sahabat Ciri Pincana suka dengan jeruk Juga bisa menambah kesegaran Dan kemudian Terakhir kita masukkan Cabai Cabai ini Terserah sahabat Ciri Pincana Seberapa banyaknya Demikianlah mie kocok kita telah selesai Terima kasih telah menyaksikan Jivi Channel Silahkan men-subscribe ke Jivi Channel Dan kita bertemu lagi di lain kesempatan Salam hangat dari kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton